Halo pemirsa, sekarang saya lagi di stand Hyundai, katanya Hyundai melakukan facelift terhadap H1, pertanyaannya, apakah sama dengan model Thailand? Jawabannya, betul, ini dia, ini tampilan depan Hyundai H1, ini sama dengan model Thailand, di Thailand ini tipenya Grand Starex yang biasa, kalau yang VIP juga tampilannya kayak gitu, cuma yang membedakan adalah tampilan interiornya, yuk kita masuk ke dalam, oke, baik pemirsa, sekarang saya ada di dalam Hyundai H1 Royale, dan botol minum saya terjatuh, saya ada di dalam Hyundai H1 Royale, yang facelift, tapi sebenarnya yang tidak seperti Thailand adalah setir, nah ini seperti yang saya bilang, ini adalah tipe Grand Starex yang biasa kalau di Thailand, kalau Grand Starex VIP, model Thailand, sebelah kanan ini adalah cruise control dan telepon, sebelah kanan ini, kanan kiri elektrik pak ya, terbaru, oh gitu, kanan kiri sudah elektrik, saya akan demonstrasikan untuk anda, kita tutup pintu sebelah kiri dulu ya, oh iya, pintu desa bisa diaktifkan dari handle luar, handle dalam, maupun dari tombol ini, saya demokan untuk anda, karena saya kurang sebentar ya, ditutup ya? eh, ditutup? ini gak ini ya? ini gak mau dalam, ini gak tau lagi? ini bisa, 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 bisa di di sini ya? itu 2x aktifin ini kayaknya buat kapan? Cara aktifasinya memang masih tekan untuk kuat-kuat Dia gak bisa tekan sekali, dia bukan one-tunch Ini untuk menonaktifkan power sliding AC dual zone, transmisi sayang sekali 6 percepatan otomatis Head unit sama dengan Thailand Berintegrasi dengan dashboard Kalau di tipe XG model sebelumnya XG yang 9 seater Kalau di Thailand itu H1 Elite Kalau di XG model Indonesia Head unitnya dia aftermarket Kali model sebelumnya Gak tau kalau di model yang ini Tapi kalau ini Terintegrasi kok Ada Bluetooth, iPod, Navi Ada USB Radio USB all in Sudah pakai layar sentuh Sudah ada untuk memory card Ada Navi Ada PETA Bisa untuk SD card Ini untuk AC belakang Dan banyak lagi Untuk setir Apa dia sudah dilengkapi dengan teleskopi Untuk setir Apa dia sudah dilengkapi dengan teleskopi Blackwood panel Hyundai H1 ini Panjangnya 5.1 meter Mesinnya Hyundai A2 2500cc Tapi ini bukan model Thailand Yang tenaganya mencapai 175 PS Dengan torsinya 490 meter Hyundai H1 Royal yang ini A2 2500cc VGT turbo diesel CRVI Tenaganya saya sekarang Hanya 170 PS Torsinya 490 meter Untuk kaca dia sudah auto Tapi masih pengemudinya saja Harganya Di atas 550 juta Untuk H1 yang tipe Royal ini ya Kalau di H1 Royal sebelumnya Dia pintu gesernya ada di sebelah kiri Jadi Menjaga kesopanan Harus tutup pintu Hehehe Ini eksteriornya masih sama kok Tapi membedakan pelek Dia pakai ban Achilles Peleknya beda ya dengan Royal sebelumnya Dake lidah eksterior sebentar saja Dia sekarang hanya 2 tipe Royal dan Elegance Elegance itu yang ada di sebelah sana Royal hanya muat 8 penumpang Bangku belakang sepertinya saya gak bisa Karena ada pengunjungnya Tapi luas kok Itu tadi yang Royal Sekarang kita main ke tipe yang lebih murah lagi Elegance Ini Hyundai H1 Elegance Sepintas memang masih seperti grillnya Dari Hyundai Royal sebelumnya Tapi jika anda Membayangkan Hyundai Elegance akan hadir lagi dalam format 12 seater Jawabannya enggak Hyundai H1 Elegance yang sekarang Hadir dengan hanya 9 seat Karena yang 12 seat tadi sudah saya sampaikan Sudah digantikan oleh Hyundai H100 Minimus Ini muat 9 orang Dan joknya ini sudah kulit Asli tapi bahannya plastik Nah Tapi yang membedakan dengan tipe Royal adalah head unit Ini head unitnya pemirsa Bukan integrasi Ini head unitnya adalah aftermarket GVC Merknya Head unitnya aftermarket GVC Dan banyak space kosong Di setir juga tidak Ditemukan tombol audio Dan sebagainya Dan tapi ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur Tapi kalau di tipe Royal yang ada di depan sana Itu sudah dilengkapi dengan kamera 360 Kalau ini hanya kamera belakang saja Airbag masih 2 Di tipe Royal juga sama Tapi ini bisa muat 9 orang Dengan sangat bagus Asmisinya masih 5 Asmisinya masih 5 percepatan 5 ya Bukan 6 koreksi 5 percepatan automatic Sangat disayangkan Sama mesinnya 2500cc Hintay A2 CRDI VGT Turbo Diesel Tenaganya 170 PS Dengan torsi 400 juta meter Untuk tipe elegans Yang sekarang di tipe terbawah Pintu gesernya Belum elektrik Jadi mesti pakai tenaga Nah silahkan anda nilai sendiri Kelegaan kabin di Bangku beras 2 dan bangku beras 3 Demikian dari Hyundai Tapi masih akan berlanjut ke Buff yang lain Setelah yang satu ini